Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya di emrofakrab Video kali ini saya akan membuat Slingbag dengan motif Hexagonal seperti ini Ini bisa membuat hp Dan juga Barang penintilan yang lainnya Untuk cara pembuatannya Yuk kita lihat Seperti biasa Kita awali dengan membuat slipknot Kemudian kita buat 38 rantai 38 plus 1 Jadi total ada 39 Ini setelah 39 rantai Kemudian Buat sc pada Rantai yang kedua Sebanyak 3 kali 1 2 3 Dilanjutkan dengan membuat sc Sebanyak 36 Di mana masing-masing Rantai diisi hanya Dengan 1 sc Tersisa 1 Hingga nanti sampai sini Tersisa 1 rantai Kemudian Pada rantai terakhir Kita akan isi dengan 6 Rantai 1 2 2 3 4 5 Dan 6 Kemudian Melanjutkan lagi Sama seperti tadi Dengan membuat 36 rantai Membuat 36 sc Lakukan Lakukan Hingga nanti Sampai ke sini Setelah sampai Sini Kit Selanjutnya Pada lubang yang Awal Kita akan Tambahin dengan 3 sc Lagi 1 2 3 Kemudian Kita buat Slip step Pada rantai sc Yang pertama Dilanjutkan dengan Membuat 3 rantai Kemudian Buat DC Masing-masing Lubang hanya Diisi dengan 1 DC Jadi tidak ada Penambahan Total Ada 84 DC Karena Motif yang Saya pakai adalah Kelipatan 6 Kalian bisa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Yang penting Kelipatannya 6 Ini setelah Sampai ke Ujung Kemudian Kita akan Buat Slip step Pada rantai Ketiga Selanjutnya Buat 3 rantai 1 2 3 Buat DC Sebanyak 2 kali Kemudian Buat Front post Double Croce Sebanyak 2 kali 1 1 2 Dilanjutkan Dengan membuat DC DC biasa Sebanyak 4 kali 2 3 3 Dan 4 Sama Seperti tadi Buat front post Double Croce Sebanyak 2 kali Ini 1 Front post Double Croce Yang kedua Dan Dilanjutkan Dengan membuat DC Sebanyak 4 kali 1 2 2 3 4 Sama Seperti tadi Buat front post Double Croce Sebanyak 2 kali Lagi Yang kedua Lanjutkan Dengan pola Yang sama Hingga Nanti Menyeluruh Sampai Keliling Dan Ketemu Pada Rantai 3 Yang tadi Kita Buat Ini Setelah Sampai Ke Ujung Selanjutnya Kita Akan Tambahin Lagi Dengan 1 DC Dan Terakhir Kita Akan Buat Slip State Pada Rantai Ketiganya Disini Kemudian Buat 3 Rantai Buat F P DC Atau Front post Double Croce Langsung Lompatin 4 Melompatin 3 DC Selanjutnya Kita Akan Buat DC Pada Bagian Belakang Disini 2 Yang ada Di Belakang Jadi Tersisa 1 Kemudian Ini DC Pertama Kedua Kemudian Kita Akan Skip Pada Bagian Front post Double Croce Berarti Disini Skip 2 Dan Dilanjutkan Buat 2 DC Lagi Ini F DC Yang Pertama Dan Kedua Kemudian Kita Maju Pada Kedepannya Buat 1 DC Dan 1 DC Lagi Selanjutnya Buat Front Post Double Croce Yang Pada Bagian 1 Atau Kita Akan Mundur Seperti Ini Sudah Mulai Menyilang Kemudian Dilanjutkan Front Post Double Croce Pada Berikutnya Dilanjutkan Buat DC Pada Bagian 2 Di Belakang Disini 1 2 Skip 2 Lubang Pada Bagian Front Post Double Croce Dan Maju Pada DC Berikutnya Buat DC Sebanyak 2 Kali Selanjutnya Kita Buat Front Post Double Croce Lagi Seperti Seperti Ini Kita Lanjutkan Buat Front Post Double Croce Lagi Skip Pada Bagian Bawah Sebanyak 2 Kali Dan Dilanjutkan Buat DC Pada Bagian Belakang Yang Tadi Kita Skip Sampai Satu Lagi Skip 2 Pada Bagian Front Post Double Croce Dan Buat 2 Double Croce Kedua Kemudian FP DC Lagi Lanjutkan Lagi Sama Seperti Tadi Front Post Double Croce Lagi Kemudian Buat 2 DC Pada Bagian Belakang Skip 2 Pada Bagian Front Post Double Croce Dan Buat DC Pada Berikutnya Sebanyak 2 Kali Buat Front Post Double Croce Lagi Seperti Ini Lakukan Hal Yang Sama Hingga Nanti Sampai Pada Rantai 3 Yang Tadi Kita Buat Disini Kurang 1 DC Kita Buat Tambahin Dulu Kemudian Kita Buat Slip Steed Pada Bagian Sini Terus Buat Satu Front Post Double Croce Dan Kemudian Buat Slip Steed Hasilnya Seperti Ini Naik Pada Row Berikutnya Kita Kita Buat Tiga Rantai Satu Dua Tiga Kemudian Kita Buat DC Sebanyak Empat Kali Pola Ini Kembali Pada Pola Yang Pertama Jadi Empat DC Dua Front Post Double Croce Dan Dua DC Eh Empat DC Dua Front Double Croce Front Post Double Croce Seperti itu Seperti ini Pola Berulang Empat DC Dua Tiga Empat Kemudian Front Post Double Croce Sebanyak Dua Kali Satu Dua Tambah Tambah Lagi Empat DC Lagi Dan Buat Dua Front Post Double Croce Lagi Satu Dua Lanjutkan Dengan Pola Yang Sama Hingga Nanti Ketemu Pada Rantai Tiga Yang Tadi Kita Buat Setelah Sampai Sini Kemudian Kita Buat Slip Step Dan Dilanjutkan Buat Tiga Rantai Lagi Pola Ini Akan Kembali Lagi Pada Pola Kedua Jadi Sama Seperti Tadi Kita Buat Tiga Rantai Terus Buat Front Post Double Croce Buat Dua DC Pada Bagian Belakang Satu Dua Seperti Ini Kemudian Skip Dua Pada Front Post Double Croce Dan Ditambah Dua DC Kemudian Buat Front Post Double Croce Satu Terus Pada Bagian Maju Lagi Kedepan Disini Front Post Double Croce Lagi Sudah Menyilang Kemudian Pada Bagian Belakangnya Isi Lagi Dengan Dua DC Terus Buat Front Post Double Croce Seperti Ini Pola Berulang Lakukan Sama Dengan Pola Kedua Hingga Nanti Sampai Tinggi Yang Diinginkan Pola 1 Pola A Pola B Pola Pola B Pola Pola B Pola 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 Setelah tinggi Yang Diinginkan Ini Setelah tinggi Yang Saya Inginkan Kemudian Kita Tentukan Bagian Tengah Tengah Samping Kita Beri Penanda Ini Nanti Kita Buat Lubang Buat Memasukkan Tempat Tali Setelah Dapat Penanda Kita Buat Satu Rantai Dan Buat Satu SC Satu Rantai Skip Satu Buat SC Lagi Satu Rantai Skip Satu Buat SC Skip Satu Buat Satu Rantai Skip Satu Buat Satu SC Seperti Itu Hingga Nanti Sampai Pada Penanda Dari Penanda Ini Kita Akan Skip 3 Jadi Total Ada 3 Nanti Yang Tidak Dikasih SC Berarti Kita Buat Rantai 3 Rantai 3 Sebagai Pengganti Untuk Skip Yang Ada Di Bawah Ini Satu Satu Lagi Kemudian Buat 3 Rantai Satu Dua Tiga Di Bawahnya Sama Skip Tiga Satu Dua Tiga Kemudian Buat 1 SC Nah Seperti Ini Penandanya Kita Lepas Dulu Tidak Bapak Karena Penandanya Sudah Selesai Kemudian Buat Satu Rantai Skip Satu Buat SC Satu Rantai Skip Satu Buat SC Seperti Itu Hingga Nanti Sampai Pada Penanda Sini Setelah Sampai Penanda Sama Seperti Tadi Pada Tempat Penanda Kita Akan Buat Tiga Rantai Sekip Tiga Di Bawah Kemudian Buat Satu SC Satu Rantai Ini Penandanya Kita Lepas Sama Seperti Tadi Karena Sudah Selesai Kemudian Buat Satu Rantai Sekip Satu Dan Buat Satu SC Satu Rantai Sekip Satu Buat Satu SC Seperti Itu Hingga Nanti Sampai Rantai Satu Yang Tadi Awal Kita Buat Disini Harusnya Disini Kita Beri Penanda Biar Nanti Nggak Hilang Lanjutkan Hingga Nanti Sampai Penanda Penandanya Penandanya Sudah Saya Lepas Kemudian Kita Akan Buat SC Tanpa Membuat Slip State Jadi Nanti Kita Akan Melingkar Seperti Obat Nyamuk Disini Dilanjutkan Dengan Buat 1 SC Penandanya Kita Pasang Lagi Pada Pola Sebelumnya Tadi Kita Buat SC 1 Rantai SC 1 Rantai Di Pola Ini Pun Sama Hanya Saja Tempat SC Nanti Kita Ganti Dengan 1 Rantai Dan 1 Rantai Akan Kita Isi Dengan 1 SC Pada Rantai 3 Yang Tadi Ini Kita Akan Isi Dengan 3 SC Dilanjutkan Skip 1 Buat SC Lagi 1 Rantai Skip 1 Buat SC Lagi Lakukan Seperti Itu Hingga Nanti Tinggi Yang Diinginkan Disini Saya Membuat 3 Atau 4 Rop Dan Untuk Bagian Lubang Tali Yang Satu Sama Disini Saya Sudah Selesai Membuat 3 Rau Kemudian Kita Akan Pasang Tali Untuk Tutorial Tarinya Sudah Ada Di Video Saya Sebelum Sebelumnya Kalian Bisa Cek Cara Membuatnya Disini Hanya Saya Akan Beritahu Cara Mengikatnya Saja Mengikatnya Sangat Mudah Ini Bisa Kita Pakai Untuk Panjang Pendek Tali Bisa Dipanjangkan Atau Bisa Dipendekkan Seperti Ini Lakukan Juga Pada Bagian Satunya Seperti Ini Hasilnya Oke Terima Kasih Yang Sudah Nonton Videoku Dari Awal Sampai Akhir Dukung Terus Channel Amrofah Craft Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Tekan Juga Lonceng Agar Kamu Tetap Update Di Video Terbaru Ku Nantikan Video Selanjutnya Dan Terima Kasih See you Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai